Hai semua, nama ku Vira, balik lagi ke video morning to night routine aku, tapi yang kali ini berbeda guys, karena aku bakal bikin videonya dari Monday to Friday. Nah, hope you guys enjoy ya! Di awali dari bangun pagi, terus aku sholat subuh bareng Tio. Kita gak selalu sholat di musola sih, kadang-kadang kita sholat di kamar juga. Terus lanjut baca Quran bentar dan agenda hari itu apa aja. Kalian tau kan, aku selalu nge-planning setiap harinya, makanya aku selalu baca tiap pagi. Nah, kalau Senin, Tio tuh suka jogging pagi, tapi biasanya aku gak ikut, karena jujur males banget olahraga pagi, setiap Senin pagi tuh males. Jadi aku tuh kayak selalu menjadikan hari Senin itu adalah hari libur aku olahraga, karena gak tau ya kenapa ya, kalian juga gitu gak sih kalau Senin tuh kayak bawaannya males gitu kalau olahraga. Sementara Tio jogging, rapi-rapi mobil, dan juga siram tanaman, biasanya aku juga rapi-rapi dikit di kamar. Semenjak aku pake mba ART, itu sangat membantu banget di hari aku deh. Karena kan sekarang aku juga kegiatannya makin banyak kan, kerjaan aku makin banyak. Jadi kalau aku gak pake ART tuh kayak, aku udah gak sanggup lagi gitu. Jadi sekarang kalau rutinitas buat beres-beres di rumahnya, aku tuh cuma minor-minor doang, gak perkara barang-barang pribadi. Terus kalau misalkan ada yang berantakan-berantakan dikit, tapi semua yang major dari cuci baju, setrika, ngepel, nyapu, vakum, itu masih kegiatan utamanya mba. Buat makanan sendiri, mba yang selalu siapin makan siang dan juga makan malam. Jadi mba yang masak, cuman kalau sarapan itu aku yang nyiapin. Nah tapi sebelum aku bikin sarapan, ini aku siapin dulu baju yang mau dipake tia ke kantor, baru abis itu aku turun buat bikin sarapan. Kita tuh wajib banget sarapan, mau apapun itu sebenernya. Cuman emang paling sering adalah per roti-rotian. Tapi biasanya kita variasikan rotinya. Nah hari ini menunya simple aja, roti peanut butter plus ovomaltin plus banana dan gak lupa juga sama vitamin kita. Kita makannya cuma berdua doang karena awal belum bangun. Tapi biasanya kalau awal udah bangun, itu kita makan bareng kok bertiga. Jadi emang setiap hari sekarang beda-beda gitu. Makan paginya kadang berdua, kadang bertiga. Ya abis sarapan, Tio mandi dan aku siapin jajanan buat Tio bawa ke kantor. Jadi bekal gitu. Dan hari ini pas banget Tio mau berangkat kantor, Aho tuh bangun. Jadi Tio masih sempet ketemu Aho sebelum dia berangkat kantor. Tio juga masih sempet yang membuka pintu kamar Aho pas Aho bangun. Dan Aho masih sempet pamitan sama Tio. Lanjut deh Aho sarapan. Nah sambil nunggu Aho sarapan, Kelly juga sarapan. Dan biasanya Kelly itu dikeluarin emang jam 8 pagi. Jadi dia kalau tidur itu malam di kandangnya aku tutup. Terus dikeluarin jam 8 pagi dan masuk ke kandangnya lagi itu jam 10 malam. Jadi aku bikin rutinitas kayak gitu. Jadi saat dia dikeluarin kandang itulah adalah saat waktunya Kelly-nya sarapan. Dan juga kandangnya dibersihin. Oh ya by the way yang suka nanya kalau aku lagi sibuk kerja atau aku lagi traveling. Kelly itu siapa yang ngurusin di rumah? Yang ngurusin itu adalah mbak aku. Jadi mbak aku ini emang lumayan multi talenta dia. Dia tuh bisa ngurus anak, bisa ngurus kucing. Karena emang pengalamannya dulu sebelum kerja di sini. Dia tuh ngurus anak, ngasuh anak dan juga emang punya kucing di rumahnya. Jadi lumayan paham banyak hal. Dan aku jadi bisa minta bantuan sama mbak aku. Sebelum hari aku sibuk, aku juga sempetin buat main dulu sama Kelly. Karena kalau enggak ntar dia lupa sama aku. Terus abis itu aku mandiin out dulu. Aku dandanin out dulu juga. Baru abis itu aku berkegiatan yang lainnya. Dan aku udah biasain dari sekarang kalau misalkan dia dimandiin tuh kayak semuanya tuh bisa ngelakuin sendiri. Misalkan walaupun aku gosokin gigi dia. Tapi setelah itu aku kasih gosok giginya supaya dia ngegosok sendiri. Kayak abis itu popok dia juga buang sendiri ke tong sampah. Baju kotornya dimasukin sendiri ke keranjang. Jadi sebenernya kegiatan Montessori tuh enggak usah jauh-jauh pakai alat mainan dan segala macem yang repot atau mahal. Tapi bisa dari kegiatan anaknya itu sendiri sehari-harinya. Itu juga salah satu kegiatan Montessori yang memang bagus buat perkembangan dia. Ini juga aku kayak kalau misalkan mau pakein dia skincare. Sekarang aku minta bantuan dia buat ngambilin skincare dia. Aku juga minta dia tuh buat ngusapin sendiri ke badan dia. Kegiatan kayak gini tuh bagus banget tau guys. Buat melatih otak anak, motorik anak, dan juga bantu anak lebih cepat dan lebih lancar bicaranya. Karena kita kayak banyak komunikasi kan jadinya sama dia. Kalau Aoi sudah rapi, sudah wangi. Abis itu baru waktunya Aoi main. Nah ini dia lagi main sendiri. Tapi kalau misalkan aku masih punya waktu lebih sebelum aku siap-siap. Aku ngeluangin waktu buat main dulu sama dia sebentar. Karena kasihan banget kalau misalkan aku tinggal waktunya seharian. Terus abis itu saat lagi ketemu tapi gak ada waktu quality timenya. Jadinya takutnya dia tuh merasa kayak kekurangan kaya sayang gitu. Jadi aku selalu ngeluangin waktu sebisa mungkin. Baru abis itu aku siap-siap. Yes, jadwal kerja ngantor aku itu setiap hari Senin dan juga Kamis. Jadi kalau pagi aku tuh kerja di studionya tim Almirantivira. Start kantor tim Almirantivira itu dari jam 10. Dan biasanya tuh di stop di jam 2 atau jam 3. Jam 3 lah paling seringnya. Tapi walaupun aku ada jadwal pasti buat ngantor studio tim Almirantivira. Aku tetap udah nitipin Aoi di Mbak. Karena ya itu, aku biar bisa fokus kerjanya. Biar lebih cepat juga kelarnya. Karena kalau misalkan Aoi bareng aku sambil aku kerja. Itu dia malah jadi klingi, minta digendong. Dan segala macemnya gitu. Jadi emang setiap kalau aku kerja. Yang ngurus Aoi, yang megangin Aoi. Dan semua-muanya itu adalah Mbak. Gak cuman pas kerja doang sih. Kalau misalkan emang aku ada harus keluar yang gak bisa bawa Aoi. Atau aku ada kebutuhan sesuatu. Aku juga titipin Aoi ke Mbak. Jadi Mbaknya ini sangat apik sekali gitu sama anak. Alhamdulillah banget guys. Nah kalau udah jam 12, itu waktu kita buat break isoma. Tapi abis itu kita lanjut lagi. Karena tadi aku bilang kan. Kalau misalkan kerja kantornya tim Almirantivira itu sampai jam 3 kira-kira. Jadi abis itu kita tetap kerja lagi. Cuman bukan untuk tim Almirantivira. Untuk yang lainnya. Kalau yang sore, kita ngantornya tuh di apartemen. Jadi itu adalah kantor spesial project kita lah. Yang belum bisa aku kasih tau ke kalian. Sorry banget. Tapi semoga soon aku bisa nge-reveal ke kalian. Karena aku pun gak sabar banget dan excited banget buat segera ngasih tau ke kalian apa sih project yang lagi aku lakuin sama temen-temen aku. Kalau weekdays gini tuh aku harus multitasking guys. Walaupun aku tadi pagi kerja ngantor tim Almirantivira. Dan sorenya aku kerja ngantor di apartemen gini. Tapi dari jam 10 sampai jam 5 itu adalah jadwal aku juga kerja sama Aura Atoriya secara online. Jadi aku kayak lumayan puyeng juga sebenernya setiap harinya. Walaupun aku puyeng sama semua kerjaan aku yang harus aku lakuin setiap harinya. Tapi aku happy banget sama semua kerjaan-kerjaan aku. Karena semua itu adalah passion aku. Jadi aku kayak oh my god semangat setiap hari. Nah aku kalau misalkan lagi keluar gini nih. Lagi pergi. Aku suka nge-check out di CCTV. Kira-kira dia lagi ngapain ya. Dia lagi main apa ya. Suka kangen gitu kan sama anak. Kalau misalkan nge-chat mbaknya buat minta kirimin video sama fotonya. Mulu kan kasihan mbaknya ntar jadi repot. Jadi aku suka nge-check aja di CCTV. Dan aku juga suka ngeliat dia udah tidur apa belum. Dan segala macem. Buat yang ngantor di apart itu aku biasanya sampe malam. Selesaiannya beda-beda sih. Cuman hari ini aku sampe rumah tuh jam 8 malam gitu lah. Jadi yang sampe rumah duluan itu adalah Tio. Karena kan Tio selesai kantornya itu kan jam setengah 6 kan. Jadi jam 6 biasanya dia udah di rumah. Kalau misalkan emang dia gak ada kerjaan tambahan. Atau lagi gak lembur. Nah kalau misalkan emang aku lagi pulangnya malam. Kita tuh kayak ganti-gantian gitu. Tionya pulangnya lebih on time. Tapi kalau misalkan aku pulangnya lagi cepet. Ya Tionya bisa lebih santai lagi di kantornya. Jadi pokoknya semuanya tuh kita saling membantu. Membahu-bahu aja deh. Bahu-bahu apa coba. Tapi sebenernya hari Senin itu adalah jadwal Tio main basket. Jadi walaupun dia pulang cepet. Dia akan pergi lagi sih. Sekitar jam 7-8 gitu. Tapi dia selalu ngusahain buat nemenin Awo dulu. Karena biar Awo tuh gak sepenuhnya seharian tuh. Gak ada aku sama Tio gitu. Biasanya dia nemenin Awo makan dulu. Main dulu. Ini mah lebih ke Awo nemenin Tio main PS sih. Kalau emang aku pulangnya lagi malem banget. Mbaknya tuh udah langsung inisiatif buat sekain Awo. Gantian Awo baju. Dan siap-siapin Awo tidur gitu. Jadi pas aku pulang. Aku tinggal langsung tidurin Awo. Tapi kalau misalkan aku pulangnya lagi lebih cepet. Ya aku yang sekain Awo. Nah ini begitu pulang. Aku langsung masuk kamar. Aku langsung bersih-bersih. Ngapus makeup. Mandi. Pokoknya biar rapih bersih semuanya dulu. Baru aku tidurin Awo. Sebenernya kalau misalkan aku pulangnya gak semalam ini. Aku biasanya suka sempetin homework out dulu. Sekitar 30 menit. Tapi kalau udah pulang jam 8 gini sih. Aku gak bakal homework out sih. Karena nanti kemaleman tidurin Awo nya. Dan pas banget sore tadi tuh. Pas lagi di kantor apartemen. Aku tuh menstruasi day one nih guys. Jadi langsung aja kita habis beres. Bersih-bersih mandi dan segala macem. Langsung ke kamar Awo buat nidurin Awo. Selalu menyenangkan banget deh. Setiap ngeliat muka Awo. Pertama kali kayak reaksi dia ngeliat aku setelah seharian tuh pisah gitu. Kayak mukanya tuh happy banget. Aku jadi kayak suka haru gitu. Nah ini sebelum tidur. Walaupun dia udah siap tidur. Aku suka kayak ngajak dia main bentar aja. Dan aku selalu ngebiasain dia. Kalau habis main. I tidy up. Beresin sendiri. Supaya dia bertanggung jawab. Baru habis itu kayak ngajak dia baca buku bentar. Baru kita tidurin dia. Kalau Awo sendiri dia masih nyusu guys. Cuman sekarang nyusunya tuh bener-bener tinggal bobo malam doang. Jadi emang udah gak rutin sama sekali gitu. Bener-bener tinggal satu kali doang nyusunya per hari. Setelah tidurin Awo. Kalau jadwal snack dan masukin Kelly ke kandang. Masih sempet aku yang ngelakuin. Ya aku lakuin. Tapi kalau misalkan emang gak sempet. Karena Awo tidurnya lama atau dan segala macemnya. Biasanya mba yang take care of Kelly. Nah abis itu baru aku punya waktu buat me time. Me time aku salah satunya adalah skin care-an pastinya. Karena ngerawat kulit itu adalah salah satu hal yang membahagiakan juga buat aku. Apalagi kalau misalkan kulit aku yang punya banyak problem ini. Jadi emang harus take care of my skin banget. Terus biasanya juga sambil nonton TV. Dan berhubung kalau hari Senin itu Tio pulang basket itu malem banget. Biasanya jam 12 gitu. Jadi bener-bener sangat me time ya aku. Kalau udah selesai skin care-an. Aku biasanya matiin semua lampu buat siap-siap tidur. Nah Tio itu selalu bawa kunci sih. Buat pulang ke rumah dia bisa masuk sendiri. Kalau misalkan aku masih bangun sih aku tetep bukain. Karena dia biasanya masih ngetok atau misalkan masih nelfon aku. Cuman kalau misalkan aku ketiduran dia udah ada backup lah ya kuncinya itu. Nah ini biasanya sambil aku nunggu ngantuk dan ketiduran. Biasanya tuh aku selalu nonton lagi. Jadi aku emang aku pecinta banget sama movie sih ya. Movie, drama, anything about movie. Pokoknya tuh aku suka banget. Jadi harus ada sehari yang aku adalah nonton-nontonnya gitu. Atau enggak kalau misalkan aku emang lagi gak mood buat nonton. Ya biasanya aku scroll-scroll Instagram, TikTok, atau Youtube. Tapi tetep aku kalau kayak gini malem harus tetep ngecek HP sih. Karena banyak kerjaan yang harus aku update kan kalau misalkan malem. Udah deh begitu aku ngantuk. Langsung aja kita tidur. Thank you banget guys yang udah nonton Morning Tonight Routine. Yang versi satunya. Yang part satu yaitu adalah yang Monday-nya. See you besok untuk yang Tuesday Morning Tonight Routine. Bye-bye!